Jika dipercaya memimpin Bali percepatan pemerataan pembangunan dan pelayanan akan menjadi prioritas paslon mantra kerta yang tentunya dilakukan dengan kerja bersama-sama. Hal tersebut disampaikan calon gubernur Bali dengan nomor urut 2 Ida Bagus Raih Dharma Wijaya Mantra Saat Simukrama Akbar Kota Denpasar di sepanjang jalan Petran Denpasar. Pasangan calon gubernur Bali nomor urut 2 Ida Bagus Raih Dharma Wijaya Mantra Ketusudekerta Mantra Kerta disambut ribuan warga di jalan Petran Denpasar. Sejak sore, warga dari berbagai banjar di sekitar jalan Petran mulai berdatangan mengenakan pakaian adat putih-putih yang disertai ketabuan belenggancur. Warga yang datang diantaranya terdiri atas generasi muda, tokoh masyarakat. Secara sukarela, mereka bergerak untuk menghadiri acara yang digagas anggota DPRD Bali Ketuswandi. Dalam sepatan itu, Raih Mantra mengapresiasi warga yang berani menunjukkan sikap politiknya mendukung pasangan Ida Bagus Raih Dharma Wijaya Mantra Ketusudekerta atau Mantra Kerta tanpa paksaan atau intimidasi. Ajang Pilkada adalah momen pembelajaran politik bagi warga. Mantra Kerta tentu berkomitmen menjadikan Pilkada ini sebagai ajang pendidikan berdemokrasi. Kepada ribuan warga yang hadir, Raih Mantra mohon dua restu. Ia menjelaskan Pilkada 27 Juni 2018 gampang diingat. 27 artinya nomor dua yang dituju. Bersama Sudikerta, Raih Mantra minta restu. Dirinya bersama Sudikerta tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus bekerja sama demi terujudnya pembangunan Bali yang adil dan merata. Dan kami juga memohon kita harus bekerja bersama. Apapun itu kita harus bekerja bersama. Tapi nanti setelah mati aja kita kerja sendiri. Karena tidak semua orang mau belajar mati kan. Jadi pada prinsipnya, selain kita mohon hubungan, dan mohon kepada kita yang ingin rasa, dan kita juga secara bersama-sama untuk memenangkan Bantra Ketel pada tanggal 27 Juni datang. Setuju? Setuju! 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 Kita harus mengadakan percepatan, percepatan kembali utama atas ketimpangan, ketimpangan yang ada di Bantra. Sementara itu penggagas acara Simak Rama Akbar, Mantra Kerta Kota Dimpasar, Ketut Suandi yang juga anggota DPRD Bali dari Praksi Golkar mengatakan, Simak Rama Akbar ini merupakan inisiatif dirinya yang bertujuan mengenalkan lebih luas lagi calon gubernur yang diusung oleh Polisi Rakyat Bali, yaitu Mantra Kerta Kehadapan Publik dan Pasar. Ketut Suandi menambahkan sekitar 8.000 orang hadir dalam Simak Rama Akbar ini dan semua hadir dengan inisiatif sendiri tanpa dimingiming apapun. Tarif pertama kami hanya targetkan 5.000, sekarang sudah 8.000. Dan semua yang hadir di sini tidak sebagai partisans partai politik. Beliau-beliau ini adalah masyarakat yang sudah menjadi keluarga besar kami dan kami sudah tanamkan bertahun-tahun. Antusiasme masyarakat tidak lepas dari figurai mantra yang telah terbukti berprestasi dan bekerja untuk senjataan masyarakat. Salam Jumat Jari Jokhandi Kabali TV